5 Akibat Yang Disebabkan Mengonsumsi Makanan Atau Minuman Haram Bagi Seorang Muslim Yang Subscribe Semoga Diberikan Rezeki Yang Berlimpah 5. Tidak Dikabulkannya Doa Rasulullah Bersabda, Seorang Lelaki Melakukan Perjalanan Jauh Rambutnya Kusut, Mukanya Berdebu Menengadahkan Kedua Tangannya Ke Langit Dan Mengatakan Wahai Robku, Wahai Robku, Padahal Makanannya Haram Dan Mulutnya Disuapkan Dengan Yang Haram Maka Bagaimanakah Akan Diterimanya Doa Itu, Hadis Riwayat Muslim 4. Amalan Tidak Diterima Ibnu Abbas Berkata Bahwa Sa'ad Bin Abi Waqas Berkata Kepada Nabi Muhammad Ya Rasulullah, Doakanlah Aku Agar Menjadi Orang Yang Dikabulkan Doa-Doanya Oleh Allah Apa Jawaban Rasulullah, Wahai Sa'ad Perbaikilah Makananmu, Makanlah Makanan Yang Halal, Niscaya Engkau Akan Menjadi Orang Yang Selalu Dikabulkan Doanya Dan Demi Jiwaku Yang Ada Di Tangannya Sungguh Jika Ada Seseorang Yang Memasukkan Makanan Haram Kedalam Perutnya Maka Tidak Akan Diterima Amalnya Selama Empat Puluh Hari Dan Seorang Hamba Yang Dagingnya Tumbuh Dari Hasil Menipu Dan Ribah Maka Neraka Lebih Layak Untuknya Hadis Riwayat Tabrani Tiga, Makanan Haram Membawa Ke Neraka Tidaklah Tumbuh Daging Dari Makanan Haram Kecuali Neraka Lebih Utama Untuknya Hadis Riwayat Tirmidzi Dua, Iman Di Hatinya Berkurang Tidaklah Peminum Hamar Ketika Ia Meminum Hamar Termasuk Seorang Mukmin Hadis Riwayat Bukhori Dan Muslim Satu, Rusaknya Keturunan Ternyata Akibat Yang Ditimbulkan Apabila Kita Mengkonsumsi Makanan Yang Haram Akan Merusak Keturunan Kita Seseorang Yang Memberi Makanan Haram Tersebut Dapat Merusak Ahlak Dan Kebaikan Yang Ada Dalam Diri Anak-Anak Inilah Pentingnya Orang Tua Mencari Nafkah Dengan Yang Halal Dan Berkah Mulai Saat Ini Kita Lebih Berhati-Hati Lagi Dalam Memilih Makanan Dan Minuman Yang Akan Kita Konsumsi Apabila Hendak Berbelanja, Jangan Lupa Lihat Label Halalnya Selain Itu Juga Kita Harus Berhati-Hati Dengan Makanan Yang Belum Jelas Kehalalannya